Pemirsa Muktamar ke-8 P3 secara aklamasi memilih Roh Mahur Musi sebagai ketua umumnya. Selanjutnya agenda Muktamar adalah menyusun kepengurusan DPP P3 periode 2016-2021. Ada Tesar Aditya yang akan menyampaikan informasinya. Tesar, siapa saja nama-nama yang masuk dalam kepengurusan baru P3 ini? Ya, Carlos memang agenda pada Muktamar hari terakhir Partai Persatuan Pembangunan ke-8 yang disenggalkan di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi ini memang hari ini sedianya akan memilih siapa saja yang menjadi pengurus, formatur pengurus dari Partai Persatuan Pembangunan selama masa kepemimpinan ketua umum baru Roh Mahur Musi yang nantinya akan memimpin 2016 hingga 2021. Tapi tadi sebelum penutupan dilakukan, nyatanya memang belum ada nama-nama formatur yang diumumkan kepada para DPW yang juga hadir di sini karena memang sebelumnya ini ketua umum yang baru diperbolehkan membentuk formatur maksimal 14 hari setelah Muktamar diadakan karena memang pemilihan formatur ini merupakan hak prerogatif dari ketua umum terpilih sehingga dapat dikatakan bahwa hingga saat ini meskipun sudah ada ketua umum baru tapi nama formatur ini belum secara resmi diumumkan oleh ketua umum yang baru yakni Roh Mahur Musi atau Romi. Dan tadi pada penutupan Muktamar P3 pada hari ini tadi dihadir langsung oleh Presiden Yusuf Kala dan juga ketua umum yang baru Roh Mahur Musi atau Romi kemudian juga dihadiri oleh kader-kader PKB dari seluruh DPW di Indonesia. Agenda hari ini selain penutupan tadi diawali rekomendasi dari Komisi-Komisi Muktamar serta pandangan partai politik P3 untuk isu-isu yang ada di Indonesia seperti misalnya P3 ini mendukung pengesahan segera Undang-Undang Teks Amnesty kemudian juga meminta adanya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dengan menambahkan tata cara mengenai partai yang sedang bersengketa untuk ikut serta dalam pemilu kada karena memang sebelumnya P3 pada pemilu tahun lalu juga sempat terjadi sengketa di internal partai. Dan tadi juga Presiden Yusuf Kala juga menyampaikan pidato penutupannya yang berisi tidak jauh sebenarnya seperti pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang ia juga menyampaikan bahwa Muktamar kali ini sedianya menjadi pemersatu dan juga media pemersatu kubu yang bertikai antara kubu Muktamar Surabaya maupun Muktamar di Jakarta. Seperti Jokowi, JK juga menghimbau agak tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu apalagi perpecahan seperti ini. Tadi juga disampaikan pidato politik dari Ketua Umum Terpilih, Roma Hurmuzi yang menyatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya ia menargetkan bahwa P3 akan kembali meraih tiga besar dalam pemilu pada tahun 2019. Ia juga mengatakan bahwa ini bukan merupakan hal yang ambisius karena P3 dalam sembilan kali mengikuti pemilu baru sejak 2004 tidak menjadi partai tiga besar. 2004 dan juga 2009 kita tahu setelah reformasi P3 kemudian tidak menjadi partai yang duduk dalam tiga besar pemenang pemilu. Dan seperti kita tahu juga memang mengapa kemudian belum dipilih formatur hingga saat ini ada yang mengatakan bahwa memang sebelumnya Roma Hurmuzi atau Romi juga menyatakan bahwa ia masih membuka kesempatan membuka pintu untuk Jan Faris untuk masuk dalam kepengurusan Roma Hurmuzi. Sebelumnya juga Romi mengaku nantinya akan bertemu dengan Surya Dharma Ali untuk meminta restu atas kepemimpinannya. Ia juga nantinya akan meminta restu kepada Surya Dharma Ali untuk meminta istri dari Surya Dharma Ali, Wardatul Asriya atau Indah Surya Dharma Ali untuk masuk dalam kepengurusannya. Demikian Carlos jumlah informasi mengenai hari terakhir hari terakhir Muktamar Patai Pesatuan Pembangunan yang memang sudah ditutup seperti terlihat di belakang saya saat ini. Demikian Carlos. Iya terima kasih atas laporan Tessa Raditya dan Bobby Tobing langsung dari Arena Muktamar ke-8 P3 di Asrama Haji, Bekasi, Jawa Barat.